Intro Guna menangkal coronavirus disease atau COVID-19, pemerintah Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah melalui Bupati Muhammad Saleh Bantilan menginstruksikan kepada warganya untuk mengkonsumsi biji cengkeh kering setiap hari. Cengkeh yang menjadi sumber daya alam primadona Kabupaten Tolitoli itu dipercaya dapat meningkatkan sistem imun dan juga melawan seluruh penyakit mulai dari ringan hingga penyakit yang mematikan, sehingga cukup efektif sebagai cara yang alami untuk melawan bakteri yang membahayakan perut dan melawan kuman pada mulut. Selain itu, eugenol yang terdapat pada cengkeh telah terbukti memiliki kandungan anti jamur yang terdiri dari mineral, vitamin serta serat. Kandungan utamanya eugenol mampu meningkatkan sistem imunitas dan sangat efektif melawan virus dan bakteri berbahaya yang menginfeksi tubuh. Seperti yang dikutip dari laman merdeka.com, bahwa ternyata kuncuk bunga kering cengkeh mengandung senyawa yang bermanfaat untuk membantu dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan meningkatkan jumlah sel darah putih. Manfaat cengkeh bagi kesehatan juga dapat membersihkan tubuh dari racun berbahaya dan mikroba. Kesimpulannya, buah cengkeh merdeka. Memiliki banyak antioksidan di dalamnya yang dapat meningkatkan kesehatan dan mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Merebaknya virus corona di Indonesia diikuti dengan puluhan penderita yang meninggal dunia dan ratusan mendapatkan perawatan intensif oleh tim medis. Tentunya menjadi atensi bagi pemerintah Kabupaten Tolitoli. Dari Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, Satriani Swati Vinyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!